Setelah plafon Ambruk, hari ini Mall Margo City Depok, Jawa Barat ditutup sementara dan tak ada aktivitas. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan langkah hukum atas insiden ini. Gubernur Dutuan Kamil mempersilahkan sekolah di Jawa Barat untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Namun ada syaratnya, semua tenaga pendidik dan juga siswa harus sudah divaksinasi COVID-19. Seorang remaja di Klaten, Jawa Tengah membuat karya 91 lukisan wajah dari berbagai suku di Indonesia untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Remaja ini mampu melukis dengan cepat, hanya butuh waktu 2 menit untuk melukis satu sketsa wajah. Selamat siang, Saudara Menteri Sosial mengganteng lembaga penerbangan dan antariksa nasional tolapan untuk menggunakan teknologi kecerdasan buatan guna memetakan wilayah-wilayah penerima bantuan sosial. Ya, Bansos berharap cara ini dapat memberikan data lebih aktual. Siapa saja yang berhak menerima bansos dengan pantauan citra satelit. Informasi ini bersama tiga topik utama tadi akan menjadi sajian Kompas Siang hari ini, Minggu 22 Agustus 2021. Bersama saya Ihsan Citorus. Dan saya Adris Tia Sintia, dan menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV independen terpercaya. Saudara Kapolres bersama sejumlah anggota Polres Metro Depok mendatangi lokasi ambruknya plafon di Mall Margo City Depok, Jawa Barat. Penyelidikan dilakukan untuk menentukan langkah hukum insiden ini.